Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Kali ini saya akan membuat Sebuah info dan tips Cara menganalisa motor Biasanya itu mati-mati Mendadak dia, kalau diboyang-goyang Apanya gitu, langsung hidup kembali Nah itu Biasanya mati-mati, terkena lubang Biasanya mati, kena Jeglongan Dia mati, pas kendara Tiba-tiba si lampunya ini mati semua Tidak hidup Ini normal ini karena sudah Tadi di analisa Bahwa Hmm Yang bermasalah itu ada bagian Rumah sakringnya Ini biasanya digoyang-goyang duduk Tapi kalau kena lubang atau apa Sejenisnya itu dia mati lagi Saya zoom dulu Nih Yang ini dia Kenapa bisa demikian Tidak dulu Tidak 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 tersambungkan terus bisa isolasi 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 listrik mau terserah mau pakai karung mau pakai koran bebas udah satu udah terus satunya lagi mana aja seperti ini bila perlu itu dilapisi ada apa ya seperti pelindung ini selang pelindung tipis dia itu dimasukkan terus di isolasi ini saya kasih tebal ya udah setelah itu kita masukkan side creamnya kalau ini mau pemirsa slide creamnya habis jadinya ala kadarnya dan skryng seadanya kita tancapkan dan pastikan udah tertancap dengan baik ya kita lihat di bagian sini on-on-on-on-on-on-on beser kiri, beser kanan, kalau ada mantan jangan dilirik pionnya ini nggak ada beser ini lampunya mana ini lampunya dinyalai sudah mati sudah tata tangan sudah sudah ini cukup sekian tutorial tentang menganalisa motor fiction yang mati-mati mendadak sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih